Intro Bersetting, di tahun 50an, film horor garapan Chris Silverstone ini menguak kisah traumatis seorang ibu yang menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Berada dalam bayang-bayang masa lalu, Laura tak bisa merelakan kenangan manisnya begitu saja. Kini, ia hidup dalam hayalan pelik yang membuat dunianya semakin hancur dan berantakan. Mampukah Laura bertahan dalam kerasnya realita kehidupan? Berikut ceritanya. Malam itu, Laura membangunkan Cody yang tertidur lelap di atas ranjang dengan mimpi berenangnya. Pagi-pagi sekali, Laura membawa Cody pergi jauh dari hirup pikuk perkotaan menuju ke pinggiran California. Pak Langtri menyebut kedatangan Laura dan memberikan kunci rumah yang hendak disewa oleh ibu muda itu. Pria itu bergegas pergi menuju mobilnya di mana istri tercinta sudah menunggu. Laura sempat melambaikan tangan pada bulang setri, namun wanita itu sama sekali tidak memberi respon yang baik. Laura pun tak peduli dan masuk ke rumah yang baru disewanya itu. Sembari melihat isi rumah, Laura mengantarkan Cody menuju ke kamar anak-anak. Semua perabotan tertata rapi membuat mereka berdejak kagum dengan kelengkapan rumah sewa itu. Cody sempat mengintip keluar jendela di mana danau membentang luas di belakang rumah itu. Ia mengaku tak enak badan dan tidak tidur siang sejenak. Laura pun pergi meninggalkan anak-anaknya tidur dan melanjutkan pekerjaannya menata barang bawaan di rumah yang lama. Malam harinya, Cody kembali bermimpi tentang air yang sangat banyak. Saat pagi menjelang, Laura sudah sibuk dengan kegiatan bebersih rumah. Cody bermain sendirian eksplorasi jalan di sekitar rumah dengan membawa potongan dahan kering. Menyadari putranya tak ada di dekatnya, Laura yang baru selesai membersihkan rumah langsung panik dan berlari keluar untuk mencari keberadaan Cody. Ternyata, anak itu sedang melamun sendirian di tepi danau. Meski mendengar teriakan ibunya, Cody sama sekali tidak bergeming dan terus memperhatikan tengah danau yang memercikan air tanpa sebab. Laura menghampiri Cody dan menyeret anaknya pulang ke rumah. Ibu muda itu terlihat manik dan melarang putranya main di danau karena berbahaya apalagi tanpa pengawasan orang tua. Malam harinya, seperti biasa, Laura duduk di depan televisi yang menyala sembari membaca majalah fashion favoritnya. Laura tertidur saat menonton film hingga tak menyadari kehadiran monster mengerikan di atap rumahnya. Monster itu sempat mengitip dari luar jendela kamar Cody. Tayangan televisi malam itu sampai masuk ke dalam mimpi Laura di mana iklan merusak jalan ceritanya. Suara teriakan Cody memanggil ibunya terdengar nyaring membuat Laura panik dan lari memeriksa putra semata wayang. Sambil merengkik ketakutan, Cody mengatakan jika ia melihat monster bertengger di atas jendela kamarnya. Laura memeriksa keluar jendela di mana angin berempus kencang seperti akan terjadi hujan badai. Ia mencoba menanakkan Cody dan berkata jika putranya itu mengalami mimpi buruk. Ia meyakinkan Cody jika semua baik-baik saja dan aman seperti dua serangga yang tidur di atas karpet. Laura menidurkan putranya karena besok Cody harus berangkat sekolah. Sebelum tidur, Laura sempat menelpon dokter Weaver namun tampaknya sang dokter tak bisa dihubungi. Pagi harinya, Laura mengantarkan Cody ke sekolah baru. Ia tak pernah melewatkan memasak bekal makan siang untuk putra tercintanya itu. Laura tak pernah melewatkan waktu bahagia menatap anas mata wayangnya hingga masuk ke dalam kelas. Ibu muda itu bergegas pergi ke kantor barunya untuk bekerja sebagai karyawan mesin ketik. Ia harus mengetik beberapa naskah dengan rapi menggunakan mesin ketik itu. Di tempat itulah, Laura bertemu dengan rekan kerjanya bernama Jin. Teman yang duduk di sebelah mejanya itu terkesima melihat gaun yang dikenakan Laura sampai bertanya beli di mana gaun itu. Laura hanya tersenyum dan meletakkan foto Cody di atas meja. Sepulang sekolah, Cody sudah menjemput ibunya yang menantikan cerita hari pertama sekolah baru. Tampaknya, Cody tak mendapat pengalaman menyenangkan hari itu dan mereka melenggang pulang bersama. Sesampanya di rumah, Laura gentian cerita pengalaman hari pertama kerja di kantor pengetikan. Ia berbohong pada putranya jika teman wanita di kantor sangat ramah dan menyambutnya. Laura berkata, memiliki dua teman baru bernama Katie dan Susan. Daring telepon kembali berpunyi namun seperti biasa, Laura mengabaikannya. Sebelum tidur, Laura membacakan buku cerita untuk Cody. Setelah cerita usai, Laura menidurkan putranya dan mematikan lampu. Cody kembali meminta Laura untuk membiarkan pintu kamarnya terbuka seperti malam-malam sebelumnya. Laura kembali duduk menonton televisi hingga dering telepon berbunyi. Karena sedang tidak bersama Cody, Laura mengangkat telepon malam itu. Mendengar suara pria itu, Laura langsung menutup telepon dan rasa sakit tiba-tiba muncul menghantam isi perut. Seketika itu, televisi di depan Laura mati tanpa sebab yang jelas. Sofa yang biasanya ia duduki juga tampak membekas goresan sangat panjang hingga merusak lapisan di luar kursi itu. Dering telepon kembali berbunyi kali ini dari ibunya Laura. Ia langsung bertanya mengapa ibu memberikan nomor telepon rumah barunya itu pada Scott, sang mantan suami. Ibu berkata jika ia tidak pernah memberikan nomor telepon Laura pada siapapun juga. Mendengar keributan di luar, Cody terbangun dan beranjak dari tempat tidurnya. Cody mengitip keluar jendela dan memandangi danau yang tampak tenang namun menghanyutkan. Seketika itu, Laura berlari ke atas sesaat setelah mendengar teriakan Cody dari kamarnya. Laura panik bukan kepalang melihat isi kamar Cody berantakan. Anak itu berteriak jika dirinya baru saja melihat monster menghampiri dari luar. Kepulan asap tebal hingga di pintu lemari sudut kamar. Asap itu berlari pergi meninggalkan jejak kaki hitam pekat yang menempel di lantai rumah. Cody masih panik dan berteriak jika ia melihat monster. Setelah menenangkan putranya, Laura kembali ke dalam kamar dan mengurung diri di bawah selimut. Ia membaca buku catatan usang yang penuh dengan perasaan rindu ingin bertemu. Laura melintasi dimensi waktu dan kembali ke Laura kecil yang tinggal di rumah neneknya. Wanita rentah menghampiri Laura yang masih berusia 13 tahun dan gemar bernyanyi di loteng. Melihat cucu cantiknya menangis, nenek berkata jika ia sangat ingin membawa Laura kembali ke masa remajanya dulu di mana zaman belum banyak berubah. Ia meyakini Laura akan sangat cocok tinggal di zaman mudanya dulu karena hidup seorang remaja tidak seberat masa kini. Laura kembali ke masa dewasa untuk menghadapi realita yang sebenarnya. Pagi itu, Laura menelpon dokter Weaver untuk menceritakan kondisi terbarunya saat ini. Laura merasa tergaguh karena Scott menelponnya malam itu. Ia meminta obat penanang pada dokter karena sering bermimpi buruk. Dokter Weaver tidak setuju memberikan obat dan meminta Laura untuk datang ke kliniknya. Laura langsung mengalihkan pembicaraan dan menutup telepon. Seiring matahari yang mulai meninggi, Laura memanggil Cody untuk bergegas berangkat ke sekolah. Setelah mengantarkan Cody, Laura mampir ke rumah Pak Langteri untuk meminta perbaikan pada wastafel dapur yang bocor. Ia juga berkata jika televisi di rumah sewa itu meledak hingga tak bisa digunakan lagi. Malam harinya, Laura hanya bisa menyalakan radio tanpa tayangan favoritnya dari televisi reguler. Saat Laura memperbaiki saluran air di dapur yang mampat, Cody terhenyak melihat keluar jendela. Ia bisa menyaksikan dengan jelas sosok wanita berenang mengitari danau dan menepi tepat di depan mata. Cody yang ketakutan pun langsung bersembunyi di balik selimut. Laura sempat mendengar ada suara aneh dari luar rumah. Di tengah angin badai itu, Laura keluar untuk mencari sumber suara itu. Tanpa ia sadari, sosok hantu bertengger di depan jendela kamar Cody yang berada di lantai dua. Cody yang ketakutan masih bersembunyi di balik selimutnya. Dari bawah kolong ranjang, tampak sepasang kaki wanita dengan mengenakan gaun putih. Wanita itu berubah menjadi genangan air dan merambat naik ke ranjang Cody. Dari dalam selimutnya, Cody bisa menyaksikan bayangan hitam yang menjulang tinggi tepat di hadapannya. Seketika itu... Makhluk mengerikan mendekap tubuh Cody yang gemetar ketakutan. Anak itu terus berteriak memanggil ibunya namun Laura masih berada di luar rumah. Saat Laura hendak kembali, pintu rumahnya terkunci dengan sendirinya. Makhluk mengerikan itu mendekap Cody semakin erat. Laura terpaksa memecahkan kaca pintu dengan menggunakan skop. Sesampainya di kamar Cody, makhluk mengerikan itu telah pergi. Cody berkata pada ibunya jika ia ingin pulang ke rumah lama. Kesokan harinya, sepulang kerja, Laura kembali mengunjungi Langteri untuk mempertanyakan kejadian semalam. Ia bahkan berpikir jika Pak Langteri datang berkeliaran di dekat danau tadi malam karena Cody melihat bayangan manusia yang menakutkan. Laura justru meminta maaf karena insiden pintu terkunci sendiri membuatnya harus memecahkan kaca pintu depan rumah. Pak Langteri meminta Laura untuk mengganti kerusakan yang diperbuat olehnya sendiri. Laura bergegas pergi menjemput Cody di sekolah dan mengajaknya beli es krim di taman kota. Malam harinya, Cody duduk menggambar di meja makan sambil meratapi kehidupan tak menyenangkan di pinggiran kota. Laura meminta anaknya untuk memahami jika mereka tak akan pernah kembali ke rumah lama. Ia hanya tak ingin disakiti oleh Scott lagi untuk kesekian kali. Ia juga takut jika Cody menjadi bulan-bulanan sang ayah yang sangat temperamental. Laura menghampiri putranya dan melihat gambar Cody bersama satu sosok hitam misterius. Cody berkata jika sosok itu adalah monster yang muncul dari danau dekat rumah. Monster itu masuk ke kamarnya dan berbicara seolah hendak menjadi teman Cody. Anak itu mengajak Laura untuk menemui monster wanita di tengah danau. Karena Laura tak mau pergi ke danau, Cody berkata jika monster wanita itu akan menghampiri ibu di dalam rumah. Laura semakin takut mendengar perkataan Cody yang terdengar meyakinkan. Ia menasihati Cody untuk menggambar hal lain yang lebih menyenangkan. Setelah Cody tidur, Laura menjahit sofa yang robek hingga larut malam. Saat lampu di rumahnya berkedip, Cody mengintip keluar jendela dan menatap tajam ke arah telaga. Ia tersenyum melihat buih bermunculan dari dasar danau itu. Lampu kembali berkedip hebat dan membuat Laura panik. Di belakang ibu muda itu monster wanita muncul dan menyapanya. Laura bangkit dari sofa menoleh ke belakang namun tubuhnya terjun ke dalam kubangan air sangat dalam. Dengan tangan yang basah, Laura berenang naik ke permukaan dan merengkuh kursi duduknya. Cody duduk terdiam di anak tangga menyaksikan ibu yang kepayahan dengan dirinya sendiri. Hari berikutnya, Cody kembali menggambar monster wanita yang muncul dari danau. Laura sampai kesal dan merebut kertas gambar Cody. Anak itu sampai mendorong ibunya yang hendak menyita hasil lukisan monster itu. Melihat tingkah Cody yang kasar, Laura berpikir jika anak itu marah padanya. Laura menuturkan jika ia sama sekali tak lupa dengan hari ulang tahun Cody. Laura berencana untuk membuat pesta dengan es krim, kue, balon, dan hadiah. Cody setuju dengan hal itu dan Laura pun segera merancang undangan pesta ulang tahun untuk teman-teman sekelas Cody. Di suatu malam, Laura menatap majalah di atas meja yang tampak kotor dan usang. Ia mencoba menanakan diri dan majalah itu kembali seperti semula. Setelah semua undangan siap, Laura meminta Cody untuk membagikan undangan itu pada teman sekelasnya. Cody justru berkata jika mereka semua tak akan datang. Laura tampak sedih dan berkata jika mereka pasti akan datang karena semua orang suka berpesta. Cody meminta izin ibunya untuk mengundang wanita cantik dari danau juga. Laura langsung menolak permintaan anaknya itu. Cody berkata jika wanita cantik itu adalah sahabatnya yang hendak mengantarnya pulang. Laura menegaskan jika tempat tinggal mereka kini adalah rumah bagi Cody dan bagi dirinya. Karena malam semakin larut, Laura meminta Cody untuk membereskan mainannya dan bersiap tidur. Seketika itu, lampu kembali berkedip di mana Cody menuturkan bahwa wanita cantik itu telah datang. Laura meminta Cody untuk bersembunyi di kamar atas dan tetap tenang jangan bersuara. Laura melangkah mendekati pintu depan rumah dan Laura langsung lari mengambil pisau sementara pintu rumahnya telah terbuka lebar. Ibu muda itu langsung lari menuju kamar Cody dan menemukan putranya berdiri termenung di lorong kamar. Cody menuju ke arah belakang Laura dan Sosok monster yang disebut Cody sebagai wanita cantik dari danau itu mengebuskan nafas tepat di depan muka Laura. Wanita mengerikan tinggi besar itu menjulurkan lidah yang bercabang dan menggenggam kepala Laura. Dengan pisau di tangannya, Laura menusuk tubuh monster itu hingga membuatnya mengerang kesakitan. Tubuh Laura didorong sangat keras dan jatuh terguling menuruni tangga. Ibu muda itu sempat tak sadarkan diri dan membangunkan Cody secara perlahan. Saat tersadar, Laura langsung menarik tangan Cody dan membawanya lari masuk mobil. Laura bersikeras untuk meninggalkan rumah angker itu dan mencari tempat tinggal yang baru agar bisa hidup tenang bersama putranya. Cody justru berkata, jika makhluk itu tak akan menyakiti ibunya. Cody meminta Laura untuk berbicara dengan monster telaga itu. Laura yang ketakutan menangis dan memohon pada putranya untuk tidak membicarakan makhluk mengerikan itu lagi. Melihat ibunya menangis dan kebingungan, Cody berusaha menanakan sembari berkata jika makhluk itu tidak akan mengganggu ibu lagi. Cody sampai berjanji bahwa mereka akan baik-baik saja. Ia membujuk Laura untuk segera tidur karena malam sudah sangat larut. Mereka pun memutuskan untuk tidur di dalam mobil hingga pagi kembali menjelang. Setelah Cody siap berangkat ke sekolah, Laura menunjukkan tumpukan surat undangan pesta ulang tahun dan meminta Cody untuk membagikannya pada teman sekelas. Saat di rumah sendirian, Laura menelpon gereja St. Mary dan meminta bantuan suster untuk mengusir iblis dari rumahnya. Telepon itu ditutup tanpa ada jawaban dari pihak gereja. Laura kembali menatap hotel sama neneknya ketika masih dulu. Sebelum pergi kerja, Laura mampir ke rumah ibu langteri dan mempertanyakan kehororan rumah sewa tersebut. Ia berpikir jika rumah langteri yang disewakan itu berhantu dan dihuni arwah penasaran. Bu langteri langsung menyerah jika Laura menggunakan narkoboy. Laura menolak keras tuduhan itu dan berkata jika dirinya memiliki seorang anak yang harus dijaga dengan baik selama 24 jam. Bu langteri menegaskan jika Laura terbukti mengkonsumsi narkoboy, maka ia tak segan melapor ke polisi dan anak Laura akan dibawa ke dina sosial. Laura sangat terpukul mendengar perkataan langteri hingga tak fokus saat bekerja di kantor pengetikan naskah. Ia terus memperhatikan kamera CCTV entah apa yang mengganggu pikirannya saat itu. Setelah menjemput Cody di sekolah, Laura mengajak anaknya untuk meniup balon dan mendekorasi rumah untuk mempersiapkan pesta ulang tahun. Kegiatan siang itu tampak sangat menyenangkan. Mereka berfoto bersama dan bermain dengan riang. Tepat pada pukul 3 sore, berbagai macam makanan ringan dipersiapkan dengan sangat baik dengan kue ulang tahun bertuliskan nama Cody sudah siap dihidangkan di atas meja. Cody duduk termenuh di atas meja khawatir tak ada yang datang ke pesta ulang tahunnya. Laura menghibur anaknya dan berkata jika beberapa orang akan tersesat ketika pertama kali mencari rumah teman mereka. Langit sore itu sudah berubah kemerahan di mana petang tampak menyapa. Laura mengambil Cody di teras sembari berkata jika para undangan tak ada yang datang. Laura kembali menghibur betranya dan berkata jika letak rumah mereka jauh dari perkotaan. Ia berjanji akan mengadakan pesta ulang tahun di restoran tahun depan. Malam harinya Scott kembali menelpon hendak berbicara baik-baik dengan Laura. Pria itu meminta maaf atas perilakunya kasar pada Laura. Ia mengaku sangat merindukan Cody dan juga Laura. Wanita itu meminta Scott untuk membiasakan diri karena ia tak akan pernah kembali dengan pria yang sama. Setelah menutup teleponnya, Laura terhenyak melihat isi rumah sangat berantakan. Ia mengulang kalimat iklan zaman dulu yang terngiang di kepala. Setelah tenang, kondisi rumah tampak lebih baik dan kembali seperti semula. Pagi harinya, Laura heran mengapa Cody belum turun juga. Sementara jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Ia bergegas pergi untuk memeriksa Cody di kamarnya. Tas yang tersimpan di atas meja jatuh ke bawah di mana semua surat undangan pesta masih tersimpan rapi di dalam tas anaknya itu. Laura berlari ke kamar Cody dan bertanya mengapa anaknya tidak membagikan surat undangan pesta pada teman-teman. Melihat ibu sangat marah padanya, Cody bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dan berlari menghindari ibunya. Laura mendesak Cody untuk memberikan alasan mengapa anak itu tidak membagikan undangan yang sudah ia siapkan sendiri jauh-jauh hari. Cody berteriak jika ibunya tidak pernah mendengarkan orang lain dan tak memberi kesempatan pada mereka untuk berbicara pada ibu. Cody terus memberontak merengek minta pulang ke rumah. Laura membentang anaknya jika mereka tak akan kembali ke rumah lama itu. Cody yang shock berat langsung sesak nafas dan kesulitan berbicara. Laura langsung meminta maaf dan menenangkan Cody di pelukannya. Ia mengantar anak itu ke sekolah dan langsung kerja seperti biasa. Selepas kerja, Laura menyebut Cody di sekolah yang mana ada tiga gadis memperhatikan mereka di sana. Ketika gadis kecil itu berlari ke guru mereka seperti mengadukan sesuatu. Laura menyetir sampai rumah dan membuka foto hasil jepretannya bersama Cody saat persiapan pesta ulang tahun. Tak berselang lama, ia mendengar ada suara seseorang di dalam rumah. Ternyata itu adalah bu langtri yang hendak memeriksa peralatan. Mereka sempat berdebat karena bu langtri tidak meminta izin saat hendak masuk ke rumah yang disewakan pada Laura itu. Perdebatan yang tak merda membuat langtri memilih untuk mengusir Laura dari rumahnya. Ia memberi waktu 30 hari dan setelah itu Laura harus pergi dari rumahnya. Tetekan dengan semua yang terjadi, Laura minum banyak alkohol di kamarnya sembari menikmati sepuntung rokok yang setia menghiburnya. Di malam yang semakin larut, Laura kembali merasakan sakit di perut dan lampu padam seketika. Ia mengitip keluar jendela melihat Cody berjalan sendirian di tepi danau. Cody melangkah ke tengah danau dan menjeburkan diri ke dalam air. Ternyata, ia mencari teman wanita cantik dari danau dan hendak pergi bersama makhluk mengerikan itu. Laura berlari menghentikan Cody namun tiba-tiba... Monster danau itu menyerah tubuh Cody masuk ke dasar air yang keruh dan gelap gulita. Laura ikut menjeburkan diri dan berenang mengejar Cody yang dibawa pergi. Selang beberapa saat, Laura berhasil membawa Cody naik ke permukaan dan menghangatkan tubuh pria malang itu di dekapan. Malam itu, mereka tidur satu kamar berselimut tebal hingga pagi kembali menjelang. Sebelum masuk ke kantornya, Laura kembali minum alkohol dan mengkonsumsi obat terlarang untuk membuat suasana hati lebih tenang. Benar saja, ia dimarahi atasannya Pak Alunso karena pekerjaannya tak pernah beres. Banyak naskah yang salah ketik dan tidak lengkap. Semua berkas koresponden tidak dilampirkan dengan tepat. Mencium bau alkohol dari nafas Laura membuat sang atas yang yakin jika karyawannya itu sedang dilanda masalah besar. Ia mengingatkan kembali bahwa semua pegawai dan auditor dilarang keras minum alkohol saat bekerja atau sebelum bekerja karena dapat mengganggu konsentrasi dan performa. Laura menjelaskan semua problematika kehidupan yang kini menimpa di mana semua hal terasa sangat menyesakan dada. Ia bahkan menceritakan sosok monster yang menginvasi ke dalam rumah. Alunso langsung memberikan kartu nama seorang perawat pada Laura dan meminta karyawannya itu untuk segera menghubungi nomor tersebut agar mendapat bantuan yang tepat untuk situasinya. Laura justru tersinggung dengan niat baik Pak Alunso dan langsung risen dari pekerjaannya saat itu juga. Ia melenggang pergi menuju ke bar minuman alkohol hanya untuk berdansa bersama pria tua berbadan gemuk di sana. Sambil berdansa mereka bercerita terkait kenangan indah disertai pahit getir lika-liku kehidupan. Saat Laura hendak menangis pria tua itu berbisik bahwa Laura akan bisa mengatasi semua dan menemukan jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Tangis Laura semakin pecah dan tertunduk lemah di pelukan pria itu. Siang harinya Laura menjemput Cody di sekolah namun tak menemukan anak itu dimanapun juga. Ia langsung panik dan bertanya pada anak-anak dimana Cody berada. Tak ada satu pun di antara mereka yang mengetahui keberadaan Cody. Bahkan mereka tak kenal dengan yang namanya Cody. Laura tampak sangat kalut dan menahan tangisnya. Seorang polisi menghampiri wanita itu dan menanyakan apa yang terjadi. Laura pun menjelaskan jika dirinya hendak menjemput sang anak namun anak itu tak bisa ditemukan dimana-mana. Laura menjelaskan jika anaknya bernama Cody Butler duduk di kelas 2 sekolah dasar. Ia takut mantan suami membawa Cody tanpa sepengetahuannya. Polisi berjanji akan mencarikan jalan keluar atas permasalahan itu. Mereka juga meminta kartu identitas Laura dan membawa wanita itu ke kantor polisi setempat. Setelah menunggu beberapa saat petugas wanita bernama Barb Schiff masuk ke ruang tunggu untuk menemui Laura. Ibu muda itu langsung bertanya dimana Cody berada karena saat ia hendak menjemput anaknya tak ada dimana-mana. Barb berbicara perlahan dengan lembut dan santai mengarahkan Laura kepada kenyataan yang sebenarnya. Ia meminta Laura untuk kembali mengingat sebuah insiden yang terjadi satu tahun lalu di Arizona. Laura berkata jika putranya hanya jatuh di kolam renang dan insiden itu bukan masalah besar. Saat itu Laura sedang berbelanja dan tak ada di rumah untuk menyelamatkan Cody. Scott lah yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi kala itu. Sementara saat Laura pulang ke rumah ia melihat Scott hanya duduk di sofa menonton pertandingan. Laura kembali ke dapur dengan perasaan berkecamuk seolah ada hal buruk yang menimpa. Saat ia melihat ke arah jendela, Laura menyaksikan sendiri ada sesuatu di dalam kolam renang. Laura melihat Cody tenggelam dan menyeretnya keluar. Ibu muda itu langsung memberi nafas buatan hingga anggota paramedis datang untuk menyelamatkan Cody. Hingga kini Cody masih baik-baik saja dan tinggal bersamanya. Barb hanya bisa menggelah nafas panjang melihat tingkah Laura yang masih belum sadar juga. Tak berselang lama ponsel Laura berdering di mana itu dari ibunya. Laura minta segelas air minum namun saat Barb pergi, Laura melarikan diri. Kondisi tahun 1950-an yang selama ini dilihat Laura berubah menjadi tahun 2002. Laura berjalan ke mobilnya yang kini terlihat aslinya yaitu sudah usang dan karatan. Ia menyetir sendirian sekian mil jauhnya hingga sampai di rumah sewa di antah berantah. Rumah yang tadinya kelihatan indah kini muntul juga wujud aslinya. Ternyata rumah itu sangat berantakan dan tak layak huni. Banyak kerusakan yang terlihat di luar maupun di dalam rumah. Selama ini Laura hidup dalam hayalannya sendiri di mana rumah reyat itu terlihat sangat indah baginya. Ia berlari menuju ke kamar Cody dan mendobrak pintu kamar mandi. Dedaunan kering tampak menghiasi air bertanah di dalam bak mandi itu. Tampaknya rumah sewa Laura sudah lama tak dihuni manusia. Laura masih bersikeras mencari Cody yang saat itu tampak duduk sendirian di atas meja makan. Laura mengajak Cody untuk kembali pergi dan memulai awal yang baru. Laura memaksa Cody untuk mengemasi barang-barangnya di kamar. Anak itu justru menuju ke pintu hendak keluar rumah. Laura menghalangi Cody yang hendak kabur hingga tak sengaja mendorong pria kecil itu. Cody yang marah menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk mendorong ibunya. Anak itu sangat marah hingga semua benda di rumah berterbangan bagaibada yang menerjang hebat. Seketika itu Laura terjatuh di dalam air dan diseret turun oleh monster danau. Ia melihat Cody menatap dari tepi danau seketika itu. Laura berhasil melepaskan diri dari jeratan monster danau dan kembali ke permukaan rumah. Ia menangis di depan Cody yang tertunduk sedih. Cody berkata jika dirinya hendak pergi bersama wanita cantik di danau. Ia meminta ibu untuk merelakan dirinya karena semua kejadian itu bukan salah Laura. Cody mengajak ibunya pergi ke danau dan membiarkan monster itu membawa Cody ke dasar air yang gelap. Sosok monster itu muncul dan berubah menjadi wanita cantik yang sering diceritakan Cody. Bersama wanita cantik itu Cody pergi dengan tenang dan bahagia masuk ke dalam danau. Laura kini menyadari jika putranya Cody telah mati setelah tenggelam di kolam renang rumahnya tahun lalu. Pagi harinya Pak Langtri bersama istrinya sibuk memperbaiki rumah bekas sewa Laura. Mereka menemukan kertas foto bertuliskan mobil baru nenek di tahun 1959. Foto wanita itu sangat mirip dengan sosok wanita cantik yang muncul dari dasar danau. Ternyata wanita itu adalah nenek Laura di masa remaja. Mobil sang nenek bahkan diwariskan pada Laura dan menginspirasi wanita itu untuk hidup di tahun 50-an. Laura kini menerima kenyataan hidup yang pahit setelah merelakan kematian sang anak. Mobil sang nenek yang tampak mewah kini terlihat berkarat dan tak enak dipandang. Bahkan mobil itu sering mogok di tengah jalan. Setelah mobilnya diperbaiki pria bengkel panggilan, Laura berkata jika ia hendak pulang ke kota mesa. Ia berkendara sendirian dengan sosok yang baru yang berani menatap realita kehidupan yang sesungguhnya. Dan film pun berakhir. Setelah Cody meninggal dunia, Laura tak mampu mengatasi kesedihannya dan menjadi delusional. Sebenarnya, tahun 1950-an diciptakan dalam pikiran Laura sendiri karena terinspirasi oleh cerita sang nenek. Pada akhirnya, Laura berhasil membebaskan diri dari hayalannya dan meninggalkan rumah sewa untuk kembali ke rumah orang tuanya di kota mesa. Film ini adalah salah satu film rumit yang berjalan sedikit lambat. Meskipun demikian, film ini mampu menggugah pikiran penonton dan beresonansi dengan mereka yang terhubung kisah traumatis Laura. Terima kasih dan sampai jumpa.